808 Glide atau Slide Di Ableton itu gampang banget ya, kita denger dulu konsep lagunya. Kemudian kita pilih 808 nya, gue ambil dari si Matic aja. Oke gue udah siapin di sini track nya, gue udah siapin juga MIDI nya, kemudian kita tinggal double click, otomatis masuk ke Simpler. Di Simpler sebenernya udah bisa, langsung ya, kalau kita ke Control, kemudian di sini ada Glide, Off, Portamento, Glide, kemudian Time nya juga ada di sini. Untuk lebih luas sama modifikasi, kita klik kanan, rubah dari Simpler ke Sampler. Di sini ada Filter Global, kita gak usah pakai filternya. Nah di Filter Global ini ada Voices, sebelah kanan bawah, kemudian ditaruh di satu, karena takutnya kalau di Glide ada dua note, itu dia bunyi dua-duanya. Tapi kalau Voice nya ke satu, dia cuma pilih salah satu aja. Kemudian ke Pitch, Oscillator, di sini ada Glide, posisinya Off, defaultnya. Kita ke Glide, kemudian Time nya bisa kita atur antara, gue sih bikin antara 50 sampai 100. Setelah itu, kita cobain dulu. Wow, ini ya. Di C, kemudian kita mesti tune dulu ya. Ini, ininya apa namanya, background nya A. Kemudian ininya C. Berarti kita mesti rubah root nya di sini, jadi E3. Ya. Sama-sama, itu A, di sini nya juga A. Oke. Kalau misalnya, kita gak setting Glide di Pitch Oscillator, misalnya Glide nya kita Off ya. Jadi suara kayak begini. Tapi kalau kita udah, Glide nya kita On in, kemudian Time nya bisa kita atur sendiri. Gue biasanya 100 aja. Kemudian kita dengerin lagi. Otomatis naik turun dia Glide nya. Kalau di E4 Sudir, mesti ditaruh lagi note di bawah untuk dia kembali ke note yang semula. Ada satu lagi, yaitu dengan namanya Pitch Envelope. Di sini ada, kalau kita double klik MIDI nya. Kemudian di bawah sini kiri, itu ada namanya Envelope Box. Diklik Envelope Box nya. Ini otomatis kepilih si Matik nya yang 808. Kemudian di sini, di bawah, kita pilih Transpose. Misalnya gue mau turun di sini nih. Tinggal di klik, 2 ini, apa namanya 2 titik. Kemudian di kira-kira mau turun 6 semitone. Atau 12 semitone lah ya. Atau 1 oktave. Kemudian kita bisa band dengan pencet Option atau Alt di Windows. Oke, jadi begitu kira-kira cara simple Glide atau Slide 808 di Ableton. Semoga bermanfaat. Ini konsep dasarnya. Kalau untuk memodifikasi advance, lebih banyak lagi eksperimen. Karena eksperimen adalah guru yang terbaik. Sampai ketemu. Terima kasih.